Hei, nyokabar bro! Kali ini gue kedatangan paket lagi dari Plexstone dikirim melalui Shopee. Kalau kalian nanti tertarik dengan produk ini, bisa cek link pembelian di kolom deskripsi video ya. Jangan berlama-lama lagi, langsung kita lihat isi paketan ini. Nah, ini dia sebuah TWS atau True Wireless Trio dari Plexstone, modelnya 4Live. Ada spesifikasi singkatnya, Low Latency, Half In-Ear Fit, Bluetooth versi 5.0, dan Custom Sound. Kita dapat TWS-nya. Wow, keren banget warnanya. Dan dapat charging case-nya juga. Ada karet tambahan dan kabel charger. Ada panduan singkat. Kalian bisa lihat di sini ya cara penggunaannya. Ada juga kartu jaminan. Itu aja ya yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Dan nggak ada kepala charger. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena bisa pakai charger yang outputnya 5V 1A. Ini dia penampakan TWS Plexstone for Life. Ada 3 pilihan warna yang bisa dipilih. Ada warna merah, biru, dan hijau. Yang dikirim ke gue ini katanya warna hijau, tapi gue sendiri nggak merasa kalau ini hijau ya. Mungkin lebih tepat kalau gue sebut Rainbow atau Pelangi. Charging case-nya polos aja, warna hitam doff. Nggak ada tulisan atau logo Plexstone, hanya ada tulisan For Life di bagian atas penutupnya. Di bagian belakang ada port micro USB untuk charging dan 4 titik indikator baterai. Oke, akan gue jelasin tentang si Plexstone for Life ini. Punya kemampuan low latency hingga 120ms, artinya punya delay yang minim ya. Karena semakin kecil angka low latency, maka akan semakin bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan Plexstone G2, yang sebelumnya udah pernah gue review, maka Plexstone for Life ini masih kalah. Karena menurut si Plexstone sendiri, bahwa Plexstone G2 punya low latency hingga 65ms. Jadi kalau kalian memang cari headset bluetooth murah buat gaming, gue lebih merekomendasikan Plexstone G2 walau secara desain lebih ke arah sporty. Untuk soal desain Plexstone for Life, gue suka banget, karena desainnya ini kelihatan sangat trendy dan anak muda banget. Cocok buat orang-orang seperti gue yang masih berumur 18 tahun ini. Bahannya juga lembut dan nyaman dipakai. Keren! Soal kualitas suara, Plexstone for Life punya custom sound yang membuatnya enak didengar, khususnya buat main game dan untuk denger musik, keluaran suaranya juga lumayan. Daya tahan baterai TWS-nya sekitar 4 jam pemakaian. Sedangkan charging case-nya bisa digunakan untuk mengisi baterai TWS 4-6 kali. Satu lagi fitur yang gak kalah penting, bahwa Plexstone for Life ini tahan terhadap percikan air. Jadi kalau kena grimis, kita gak usah terlalu khawatir, kecuali hujannya deres ya. Plexstone for Life bisa digunakan untuk perangkat Android maupun iOS. Oke deh, itu dia informasi yang bisa gue berikan tentang Plexstone for Life. Buat kalian yang tertarik, bisa cek harga terbarunya di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat. Tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gue Al, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!